Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel putra listrik kali ini putra listrik mau membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi kwh meter pulsa yang ada tulisannya periksa ya kawan periksa dulu di 08 ya kawan ya tombol di 08 bila mana munculnya itu angka 03 sampai dengan 07 maka periksa dulu di bagian instalasi barangkali biasanya 0 netral sama grounding itu sambung jadi kawan-kawan lepas saja di bagian 0 sama grounding dan kwh pulsa ini 0 sama grounding harus terpisah ya kawan dan bila mana sudah aman semua untuk instalasi kawan-kawan bisa melapor di bagian unit gangguan terdekat kami akan datang sambil menunggu nomor tempernya dikirim kawan ya saya mau santai-santai dulu sambil menunggu setelah dapat CT nya nomor tempernya baru kita masukkan ya kita masukkan dan temper ini biasanya 20 angka ya dan untuk kali ini gejalanya adalah ada tulisan periksa dan tidak mau diisikan pulsa ya pulsa tidak mau masuk ceritanya ini karena om kurang tinggi minta bantuan kursi ya kawan supaya enak masukkan kode tempernya ya oke sila selamat menikmati semuanya 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 selamat menikmati dan biasanya untuk gejala-gejalanya ini pulsa tidak mau masuk ya kalau sudah ada tulisan periksa dan bila mana ada tulisan periksa untuk lampu masih juga bisa nyala tetapi untuk pulsa tidak bisa masuk nah solusi yang terakhir adalah telpon di unit gangguan ya 123 depannya dikasih kode area kawan-kawan ya oke cukup sekian video kali ini semoga bisa bermanfaat dan yang baru menemukan channel putra listrik mohon dukungannya bila mana ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ya kawan dan yang sudah mendukung channel putra listrik kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga ya semoga kita semua sukses selalu dan sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh